kenapa banyak orang mengalami editansil, ejakulasi dini tanpa hasil ya, kadang ada yang understanding ya, gak bisa tegak ya, lo yudah lain sebagainya ya, bahwasannya pembuluh darah itu adalah sesuatu yang penting untuk mensupport ukuran durasi termasuk kualitas air mani, pada laki-laki ukuran, durasi dan kualitas air mani ya, Asyuti sudah membahas, Asyuti, ulama yang meninggal pada tahun 911 Hijriah dalam kitab Nyatib Bunabawi, ya, dia sudah menyebutkan, darah itu adalah substansi pembentuk air mani, laki atau perempuan darah itu pembentuk substansi air mani, kedua darah itulah untuk memberikan support ke alat vital laki-laki kalau darah itu lebar darahnya encer ya, kemudian komponen darahnya itu sehat kaya oksigen dan nutrisi gak banyak racun maka jadi maksimal Anda gak perlu minum obat penguat ya, gak perlu minum obat penguat apalagi malam pertama mau pos 1, pos 2 gak ada obat penguat kenapa? sesuatu menakjubkan ciptaan Allah di depan Anda ya belum pernah nyoba? nah malam pertama kalau pakai obat penguat ini namanya gak gentle kenapa? yang dihadapan Anda yang halal ya itu akan menyebabkan Anda kuat kalau Anda bisa melihat yang haram Anda akan jadi orang yang luiuh dari sisi maknawi makanya seorang ulama mengatakan berwasiat ya orang yang paling kuat di ranjang adalah orang yang paling bertakwa orang yang banyak jelalatan di jalan melihat wanita yang bukan mahrumnya haram untuk dilihat dia menjadi orang yang lemah di ranjang semakin kita kuat menudukan pandangan mata kita istri kita yang halal ya jadinya kita orang yang paling kuat di atas ranjang nah ini terkait maknawi ada pun isi tadi terkait dengan darah dokter TKV dalam seminarnya bahwasannya untuk menjadikan permisi akram akumullah intisab intisab itu ereksi ya untuk menjadi kuat ereksi gak suratul qaduf gak ejakulasi dini caranya apa? darah harus disupport kuat ke alat vital sekarang bayangkan kalau pembuluh darah menyempit pembuluh darah menyempit gara-gara apa? plak plak karena apa? LDL tinggi kedua pembuluh darah gak maksimal gak lentur lagi kaku gara-gara apa? triglycerid kebanyakan apa? gorengan tepung-tempungan roti-rotian ditambah anda konsumsi makanan yang mengentalkan darah contohnya apa? banyak gula banyak garam banyak tepung banyak roti banyak durian banyak nangka kebanyakan nasi ini sudah sempit kaku ditambah darah kotor kental mekat pertama dia akan jadi racun bagi sel-sel dan akhirnya dorongan jantung lelah gak sampai ke bawah jadi pengaruh kepada apa? permisi akron-komo permisi ukuran durasi dan kualitas sperma terima kasih